Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku teman-teman apa kabarnya semoga kalian semua selalu sehat terima kasih ya sudah mau klik dan menonton video sederhana aku nah seperti biasa aktivitas aku tuh mulainya di pagi hari ya aku mau masak-masak seperti biasa tapi sebelum masak-masak aku mau rapikan dulu untuk piring-piring yang sudah aku cuci dari semalam ya karena ini sudah bersih eh sudah kering maksudnya jadi mau langsung aja aku simpan pada tempatnya masing-masing dan untuk video aku hari ini tuh video aktivitas aku kemarin ya teman-teman tepatnya di tanggal 14 November 2024 pokoknya sekarang aku kalau bikin video aku mau tulis tanggal kayak gini ya teman-teman seperti video-video aku beberapa hari ini biar nanti suatu waktu diputar videonya itu bisa langsung lihat tanggalnya bisa tahu ya kegiatan aku itu di tanggal berapa tahun berapa seperti itu teman-teman tapi aku ucapin terima kasih sekali lagi ya buat teman-temanku semua yang sudah setia nontonin video-video aku ya walaupun videonya selalu berulang tapi teman-temanku semua tuh selalu nonton selalu komen selalu like ada yang gercep juga terima kasih ya teman-teman semoga semangat aku ataupun apa ya video-video aku ini bisa menghibur teman-teman semua nah ini ya aku mau keluarin dulu untuk bahan makanan yang ada di dalam kulkas tapi ini kan ada nasi ya semalam aku simpan di kulkas jadi ini mau langsung aku panasin aja di panci kukus nanti aku pakai kompor minyak ya teman-teman lanjut ini ada terong di kulkas ya teman-teman jadi di kulkas itu tinggal sayur pare terong sama mie kuning nah ini aku mau masak terong terong terlebih dahulu tinggal yang tersisa itu mie kuning sama sayur pare mungkin nanti dimasaknya itu di keesokan hari ya nah ini untuk terong itu aku nanti masaknya bagi dua ya teman-teman sebagian itu mau aku campur dengan ikan terus sebagiannya itu mau aku bikin sambal terong nah ini untuk bumbunya aku mau blender dulu ini yang pertama aku blender untuk ikan kuah kuning ya teman-teman bumbunya itu seperti biasa bawang merah bawang putih cabai keriting kemiri sama jahe yang dihaluskan ya nanti tinggal tambahin daun salam serai sama lengkuas kayak gitu aja sih pokoknya ini teman-teman pasti sudah hafal banget sudah di luar kepala kan karena selalu ada di video aku nih ikan kuah kuning kemarin kan baru dimasak di hari apa ya hari minggu ini sudah muncul lagi karena memang kalau teman-teman yang ngikutin video aku pasti tau ya kalau aku sama suami itu sukanya makan ikan makanya yang ada selalu di video aku itu ya soal ikan goreng ikan masak kuah kuning terus kadang-kadang juga ikan bakar tapi itu sekali-sekali ya kalau ikan bakar karena kalau ikan bakar itu biasanya pak suami bakarnya di luar pakai arang gitu tapi kalau pak suami rajin tapi kalau lagi malas yaudah paling digoreng di masak kuah kuning kayak gitu aja setiap harinya tapi nggak apa-apa yang penting kita bisa makan ya oke nih untuk bumbunya aku sudah tumis sampai harum semerbak sepanjang dapur ini wanginya tercium jadi langsung ya aku masukin ikannya terus lanjut mau blender bumbu yang kedua untuk sambal terongnya jadi menu hari ini tuh hanya sambal terong sama ikan kuah kuning aja teman-teman pokoknya seperti biasa aku tuh nggak pernah masak yang banyak menu terus nggak pernah masak yang agak susah pokoknya masaknya yang simple such set aja seperti itu ya oke ini lanjut ya untuk bumbu yang tadi sudah aku blender ini aku tumis sampai wangi setelah itu aku masukin sayur terongnya ya teman-teman nah aku tuh kemarin-kemarin kan biasanya sayur terong itu digoreng tapi ada salah satu teman online juga komennya itu jangan goreng terong ya katanya apa ya nggak terlalu bagus untuk kesehatan kalau nggak salah sih seperti itu makanya ini sudah dua kali nih aku kalau bikin sambal terong itu nggak pernah digoreng lagi ya teman-teman langsung aja dimasukin gitu tapi kayak gini juga tuh enak ya karena nggak terlalu banyak minyak gitu teman-teman kalau digoreng kan nanti minyaknya banyak menyerap minyak gitu tapi kalau tanpa digoreng tuh menurut aku lebih enak karena minyaknya kurang terus untuk ikan kuah kuningnya tadi aku sudah tambahin dengan terong sisa ya teman-teman jadi ikan kuah dicampur dengan terong terus pakai sambal terong lagi jadi untuk stok terong di kulkas itu sudah pada habis ini kan sudah di hari Kamis ya teman-teman stok juga itu sudah mulai menipis tapi nggak apa-apa ya masih ada stok sayur pare untuk di hari Jumat atau hari Sabtu nanti Alhamdulillah ya sambal terongnya sudah matang ini untuk ikan kuah kuningnya juga sudah matang tapi aku taruh aja di panci kayak gini ya teman-teman nah Alhamdulillah menu sederhana kami di hari ini sudah siap untuk disantap terima kasih Allah hari ini ada makanan untuk dimakan lagi Alhamdulillah nah ini lanjut ya aku mau cuci dulu peralatan masak ya yang kotor karena kan teman-teman tahu kalau selesai masak-masak pasti timbul cucian piring kotor dan jangan salvo jika suami aku tanpa baju lagi karena kalau pakai baju katanya kepanasan jadi di rumah itu nggak mau pakai baju mending nggak usah beli baju ya biar hemat karena kan nggak mau pakai baju ya ampun oke ya ini aku lanjut cuci piringnya dulu oke selesai cuci piring ini aku lanjut mau masak nasi dulu jadi hari ini aku masak nasinya terakhir ya teman-teman karena kan masih ada nasi yang aku panasin itu sisaan kemarin jadi itu masih bisa dimakan untuk sarapan pagi nah ini aku masaknya untuk makan siang sama makan malam nanti paling juga tuh masih ada sisa ya alhamdulillah ini dapur aku sudah rapi sudah bersih dan di luar itu lagi hujan ya teman-teman ini tuh hujannya di pagi hari jadi sejuk banget apalagi di tempat aku tuh sudah lama nggak hujan jadi pas hujan kayak gini tuh rasanya adem banget gitu teman-teman padahal tadi tuh pas suami baru siram halaman depan ya karena kan sangat berdebu di pagi hari ini sore kemarin tuh nggak sempat disiram jadi siramnya di pagi hari pas selesai siram langsung turun hujan dong andai aja kalau tadi bisa tahu mau hujan mending nggak usah disiram ya biar hematin naga juga tapi nggak apa-apa ya nah lanjut ke kamar aku rapikan dulu untuk tempat tidur terus ini cover sofa dirapikan dulu dan aku mau lanjut dengan sapu-sapu ya oh iya teman-teman jadi nanti aku tuh mau bikin keripik keladi aku kan kemarin di hari minggu itu ada beli keladi jadi nanti mau aku olah untuk jadi keripik biasanya kan aku goreng terus direbus kali ini aku mau bikin keripik untuk cemilan pas nonton youtube nonton social media yang lain atau sambil nonton tv kan sambil ngemil ya biar makin gendut padahal cita-citanya mau kurus tapi makan terus nah lanjut ini tuh teman-teman sapu yang biasanya aku pakai di dapur yang aku tulis dapur itu ada rambut-rambut karena rambut aku tuh rontok banget terus debu-debu juga tuh sudah pada lengket di sapunya sapunya tuh juga sudah minta untuk dicuci ya teman-teman karena sudah kotor banget dia minta untuk dimandikan makanya langsung aku mandikan di siang hari bolong ini oke selesai mandikan sapu langsung aku jemur ya biar cepat kering biar bisa dipakai lagi dan aku mau kupas keladi dulu untuk keladi ini tuh aku kupas dulu ya teman-teman terus nanti aku parut dan digorengnya itu nanti di malam hari pokoknya sempat-sempatkan waktu aja bagi waktu gitu ya karena kan aku juga masih kerja di luar rumah jadi untuk urusan rumah tangga seperti ini sambil ngonten ya aku harus pintar-pintar bagi waktu biar bisa dipegang semuanya gitu ya untuk urusan rumah tangga aman untuk urusan konten aman dan untuk urusan kerjaan juga aman nah teman-teman aku mau cerita sedikit jadi Alhamdulillah kemarin itu aku ada tawaran kerjasama ya itu untuk kerjasamanya itu sampai bulan Juni 2025 dan aku tanya ke Pak Suami Pak Suami bilang yaudah terima aja aku tuh masih ragu tapi karena Pak Suami bilang terima aja biar nanti bisa sambil belajar gitu ya teman-teman karena kan kalau nggak diterima untuk kerjasamanya kapan lagi mau belajar gitu daripada kan tinggal buat video tapi kayak nggak berkembang-berkembang gitu kan tapi kalau kita ada kerjasama dengan pihak lain kan kita ada pokoknya ada tambahan ilmu gitu pokoknya pengalaman baru gitu teman-teman jadi yaudah langsung aja aku terima untuk kontraknya semoga kontraknya bisa berjalan lancar sampai selesai nggak ada halangan ya minta doanya teman-teman karena aku tuh kalau kontrak agak lama gitu aku kayak agak kepikiran gitu loh aku takutnya itu nggak bisa jalan sesuai dengan yang mereka harapkan tapi semoga ya dengan dukungannya suami teman-teman online ku semua yang selalu support video-video yang aku share insya Allah untuk kerjasamanya bisa berjalan lancar ya sampai selesai amin nah teman-teman ini lanjut ya aku parut-parut dulu nih untuk keladinya aku pakai parutan kayak gini tuh beneran ya teman-teman ini walaupun keladinya banyak aku tuh parutnya kayaknya nggak sampai 15 menit gitu loh pokoknya cepat banget karena parutannya itu tajam dan praktis seperti itu untuk irisan keladinya itu pokoknya tipis banget ya teman-teman pas digoreng itu kriuk-kriuk gitu karena memang tipis ya oh iya teman-teman jadi mungkin kalau teman-teman semua yang mau cari rejeki juga nih di sosial media mungkin bisa main youtube terus paling gampang tuh mungkin main ini teman-teman main tiktok disana kan ada tiktok affiliate ya itu tuh teman-teman bisa bikin video sambil tautkan keranjang kuning disitu kita bisa dapet komisi gitu loh teman-teman aku sekarang tuh lagi mau ini juga membangun tiktok aku ya teman-teman nah ini teman-teman untuk ceritanya itu sekarang aku sudah tanda tangan kontrak yang tadi aku cerita terus kontraknya itu di foto dan minta kita foto diri ya pas pegang kontraknya juga ini aku di foto sama pak suami pas aku lihat fotonya itu aku sampai keringatan jadi aku minta di foto ulang aku hapus keringat aku dulu ya ampun jadi nanti setelah foto dengan kontrak itu baru untuk kontraknya itu dikirim ya teman-teman ke yang aja kerjasamanya gitu semoga berjalan lancar ya amin nah ini teman-teman singkat ceritanya itu di sore hari ya aku belum urus tentang itu keripik aku pulang jalan sore dulu pas pulang jalan sore itu aku sama pak suami mampir makan bakso dan di depan penjual bakso itu ada yang jual mangga dong jadi kami langsung beli mangga harganya itu tadi 30 ribu ya teman-teman dapatnya lumayan banyak sih dengan harga 30 ribu tapi belum tahu itu manis apa enggak karena belum dicoba ya kalau di tempat aku tuh sekarang lagi musim mangga ya teman-teman kalau di tempat teman-teman lagi musim buah apa nih? komen-komen ya nah ini kita lanjut ke videonya dulu aku mau keladinya itu aku tambahin garam kaldu ya teman-teman aku rendam dulu nanti selesai isya itu baru aku goreng keladinya nah ini tuh apa ya lumayan banyak ya teman-teman kemarin itu aku beli keladi 20 ribu tapi karena keladinya panjang-panjang besar makanya hasilnya itu juga banyak nah ini sekarang aku mau langsung aja goreng keladinya ini aku pakai wajan stainless aku ya teman-teman ini tuh dari golden flying fish ini tuh beneran bagus banget bahannya itu tebal teman-teman ini tuh bukan kaleng-kaleng ya kalau untuk wajan ini ini tuh beneran bagus nanti kalau aku ingat aku taruh keranjangnya ya siapa tau ada teman-temanku semua yang mungkin mau samaan dengan wajan yang aku punya ini karena ini tuh beneran bagus teman-teman nah ini keripiknya untuk gorengan yang pertama sudah mateng ya aku taruh dulu di wadah yang warna pink ini nanti setelah itu aku mau masukin ke dalam toples ini lanjut ke kloter yang kedua jadi untuk keripiknya itu aku mau simpan di toples tupperware aku ya yang warna ungu kalau teman-teman ngikutin aku sejak jaman dahulu kala itu teman-teman bisa lihat ya aku punya toples tupperware yang warna ungu tapi itu kalau gak salah sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu itu aku lihat kalau info tupperware itu sudah bangkrut ya teman-teman eh sudah tutup gitu gak tau juga itu benar apa enggak karena aku lihatnya di facebook gitu teman-teman kalau teman-teman yang tahu komen ya tupperware itu sudah tutup atau masih lanjut sampai sekarang karena kan sekarang mungkin pesaingnya sudah banyak kan banyak juga produk-produk yang murah tapi bagus-bagus gitu oke teman-teman oke teman-teman ini aku lanjutin videonya itu di keesokan harinya ya di tanggal 15 November karena tadi itu pas malamnya aku sudah gak sempat lagi ya mau bikin bumbunya karena untuk bumbu keripik ini aku mau bikin yang pedas manis sama yang satu itu original kalau yang original itu gak pakai bumbu ya teman-teman yang digoreng itu aja nanti untuk yang pedas manis ini tuh untuk aku kalau suami itu maunya yang rasa original aja tanpa bumbu-bumbu untuk bumbunya pakai bawang merah bawang putih yang sama cabai keriting terus tambahin garam kaldu gulanya agak banyak ya teman-teman biar ada rasa manis-manisnya nah ini aku masak sampai kayak ada karamelnya gitu terus dimatikan api kompornya dan diamkan sampai dingin dulu ya teman-teman baru masukin keladi yang sudah digoreng kayak gitu aja pokoknya simple ya teman-teman jadi aku tuh bikin cemilan yang simple-simple aja aku tuh pengennya bikin kayak kue-kue gitu ya teman-teman tapi aku belum punya oven listrik aku mau nabung dulu rencananya aku mau beli oven listrik ya semoga lancar rezekinya nanti nah ini teman-teman untuk keladi yang aku goreng dari semalam langsung dimasukin ini tuh beneran enak banget teman-teman ada rasa manisnya rasa pedasnya pokoknya mantulita endulita nah ini ya untuk keripiknya sudah selesai langsung aja aku taruh di wadah kaca ini nanti tinggal ditutup karena tutupnya itu rapet banget oke teman-teman segini dulu untuk video aku hari ini wassalamualaikum selamat menikmati